Salah satu gerai pegadaian di Kabupaten Sumedang diserbu warga yang akan menggadaikan barang Pimpinan cabang pegadaian Sumedang, Cahyo Nugroho mengatakan menjelang hari raya yang tinggal menghitung hari pihaknya menerima lonjakan transaksi produk yang digadaikan warga yakni barang elektronik perhiasan serta kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 Itu banyak penebusan mbak jadi penebusan terutama emas perhiasan itu banyak yang ditebus ini yang meningkat, ini yang barang kendaraan bermotor itu kapasitas budan kita sudah melampaui sudah penuh, jadi penyimpanannya juga sudah di luar kalau kendaraan bermotor, motor atau mobil yang menggadaikan kendaraan itu meningkatnya berapa persen? kalau meningkat alhamdulillah kalau ini sekitar 5 persenan pak dari hari biasanya itu karena mungkin situasi ada imbuan dari pemerintah dilarang mudik mungkin itu sebagai pengaruh juga ya Cahyo Nugroho mengungkapkan melonjaknya angka transaksi kepegadaian selain untuk memenuhi kebutuhan lebaran juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat mewabahnya COVID-19 yang terjadi saat ini Diki Guntara, Bandung TV